Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul Sarkaru Faripata Mahes yang tinggal di luar negeri Memiliki perusahaan peminjaman uang Mahes yang punya perusahaan kecil ini Akan mengubah kebiasaan bank konvensional di negaranya Dalam hal penagihan hutang Terutama bagi rakyat kecil yang ingin meminjam Inilah Mahes si penagi hutang Yang malah membantu rakyat kecil yang tak mampu membayar hutang Dan cerita Mahes pun dimulai Mahes berasal dari keluarga miskin di kota Visek, India Orang tuanya sudah meminjam uang ke salah satu bank pemerintah Sebesar 10.000 rupiah Atau sekitar 2,8 juta rupiah Mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu Ayah Mahes, Batmarau memohon kepada bank Agar diberikan waktu Jangan sampai rumah mereka disita Nama baik bisa rusak di mata masyarakat Rengean Batmarau tidak diperdulikan Bank akan tetap melakukan penyitaan dan pelelangan Tidak kuat menghadapi apa yang akan terjadi Ayah dan ibu Mahes memilih untuk gantung diri Mahes yang masih kecil sangat sedih ditinggal mati kedua orang tuanya Melalui surat, Batmarau meminta maaf kepada anaknya Atas keputusan bunuh diri yang diambil Tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan untuk Mahes Kecuali uang 1 rupiah Rumah Mahes kemudian disita dan dilelang Mahes dibawa ke panti asuhan oleh guru sekolahnya Yang merasa kasihan Sedangkan uang 1 rupiah Warisan orang tuanya dijadikan kenangan dan dibuat tato Tahun-tahun berlalu Mahes yang akrab dipanggil Mahi Sudah lama tinggal di Amerika Dia memiliki perusahaan pinjaman Bernama Mahi Finance Corporation Mahes mengambil sendiri uang bunga cicilan pelanggannya Hal itu menarik perhatian sekelompok perampok Amerika Mahes dipaksa menyerahkan uang tunai di tasnya Tidak ada sama sekali rat wajah ketakutan ditunjukkan Kalian mau mencari uang saya itu mustahil Saya hanya memberikan pinjaman Silahkan datang ke kantor saya Ucarnya santai Menawarkan pinjaman ke perampok Tentu saja salah alamat Mahes ditendang Tapi dia tetap santai Lalu dengan ringasnya Mahes menunjukkan kekuatan yang tidak tertandingi Semua perampok dihajar habis-habisan Silahkan curi cinta saya Silahkan curi sahabat saya Tapi jangan coba-coba Mencuri uang saya ucapnya Karakter Mahes tidak mengenal kompromi kepada pelanggan Pinjaman yang diberikan Wajib hukumnya dikembalikan beserta bunganya Apabila ada yang ditagih lalu ngegas Atau marah-marah Mahes lebih marah lagi Tidak jarang Mahes pergi ke tempat jauh hingga timur tengah Demi menagih hutang pelanggannya Siapapun mereka Pereman kelas 3 Sampai gangster Akan diburu jika tidak melunasi hutang Mungkin ini dampak masa lalu Mahes Karena orang tuanya Selalu dipaksa bayar hutang tepat waktu Di Amerika Ada juga gadis asal India Yang terlilit banyak hutang Karena judi Namanya Kalafati Kalafati terus berjudi Mengharapkan menang Sehingga bisa melunasi hutang Tapi nasibnya selalu sial Hutang malah semakin menumpuk Kalafati sudah lelah diancam Dan diteror agar membayar hutang Dia berencana mengikuti turnamen judi poker Jika menang Semah hutangnya akan luna sekaligus Modal untuk bisa ikut turnamen itu 10 ribu dolar Kalafati disarankan temannya Agar meminjam uang ke Mahi Finance Namun perusahaan tersebut Sangat teliti dalam memberikan pinjaman Kendala itu hal sepele bagi Kalafati Besoknya Dia berpura-pura menjadi gadis luku Yang mengejar bus Lalu menambarkan diri ke Mahes Dan perangkap itu berhasil Mahes terpesona pada pandangan pertama Melihat Kalafati Yang berpakaian tradisional Apalagi Kalafati mengaku Seorang mahasiswi yang fokus kuliah Setelah trik berhasil Barulah Kalafati datang ke kantor Mahes Dia bercerita Bahwa sejak kecil Dia yatim biatu Saat ini Kalafati Sedang butuh uang Untuk membayar biaya kuliahnya Teman Mahes Kisor Yang menjadi bawahannya Juga meminta dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Namun Kalafati Tidak memiliki semua itu Paspor maupun KTP Sudah diserahkannya Ketempat berhutang Sebagai jaminan Dengan tegas Kisor menolak memberikan pinjaman Tapi kali ini Mahes yang bisanya tegas Dan teliti Bersikap sangat jinak Mahes hanya meminta nomor HP Dan menyetujui Untuk memberikan pinjaman Sejak saat itu Mahes mulai sering berhubungan Dengan Kalafati Mahes menanyakan Kalafati Sedang apa Dijawab saja asal-asalan Jika sedang belajar Di perpustakaan Padahal dia sedang Di meja judi Kisor heran Dengan Kalafati Yang mengaku sedang belajar Mana ada perpustakaan Buka sampai dini hari Mahes percaya saja Cinta Telah membuatnya Buta dan tuli Telah pati Memanfaatkan Kebodohan Mahes Kalafati terus saja Berusaha Menguras uang Mahes Dengan berbagai alasan Keduanya menjadi dekat Mahes benar-benar Telah dibodohi Dan dijadikan ATM berjalan Suatu hari Mahes melihat Pelanggannya Yang belum melunasi hutang Sedang berpacaran Pelanggan itu Berusaha kabur Mahes mengejarnya Hingga ke sebuah kasino Saat itulah Mahes menyadari Ada Kalafati Yang tengah asik Berjudi Gadis yang selama ini Terlihat tradisional Justru aslinya Glamor Penjudi Dan mabuk-mabukan Hancur hati Mahes Mengetahui fakta Sebenarnya Dia pergi Tanpa menyapa Kalafati Kisor turut prihatin Melihat bosnya Yang patah hati Kalafati Kembali ingin Menguras uang Mahes Dengan rayuannya Kisor Ikut campur Menelepun Kalafati Kami ingin Semua uang kami Dikembalikan besok Perusahaan kami Sedang bangkrut Tegas Kisor Setelah mereka bertemu Kalafati masih bermain drama Mahes menjadi semakin muak Kalafati sadar Jika kebohongannya sudah terbongkar Masalahnya Kalafati belum memiliki uang Kisor terus menanggi Kalafati justru lebih ngegas Dan marah-marah Dia menampar Kisor Mahes yang melihat itu Membelas dengan menampar Balik Kalafati Tidak terima ditampar Kalafati menelpon ayahnya Rupanya Kalafati Anak orang kaya Di kota Fisik India Kalafati tidak mau Menggunakan uang ayahnya Karena ingin membuktikan diri Bisa hidup mandiri Mahes tidak peduli itu Dia ingin uangnya Tetap dikembalikan Tapi ayah Kalafati Tidak mau bayar Mahes dipersilakan Melakukan apapun Yang dia bisa Tanpa pikir panjang Mahes berencana pergi Ke kota Fisik India Untuk menanggi langsung Hutang Kalafati Kepada ayahnya Masalah uang pinjaman Harga mati Bagi Mahes Untuk dikembalikan Di bandara Mahes melihat seorang ibu-ibu Yang tidak asing di matanya Wanita itu Tengah bersusah hati Mahes bisa merasakan Beban batinnya Setelah sampai di bandara Fisik Mahes tinggal di apartemen Milik seorang sopir taksi Di tempat itu Mahes melihat guru sekolahnya Dulu barani Mahes menjadi lebih nyaman Tinggal di lingkungan itu Tujuan kedatangan Mahes Untuk menagih hutang Kalafati Kepada ayahnya Rajendranath Ternyata Rajendranath sendiri Memiliki banyak hutang Di berbagai bank pemerintah Rajendranath Akan lebih marah Jika hutangnya ditagi Rajendranath adalah Orang berpengaruh Dia memiliki banyak perusahaan Meski karakternya Seperti preman Rajendranath Juga anggota Parlemen India Mahes tidak tahu Siapa orang yang akan Dihadapi Dia menemui Rajendranath Di kantornya Rajendranath Sangat kaget Dengan tujuan Mahes Yang datang Jauh-jauh dari Amerika Hanya untuk menagih Hutang 10 ribu dolar Rajendranath Tetap tidak Mau membayar Mahes Justru disuruh Melupakan soal hutang Dan meminta maaf Kepada Kalafati Karena telah berlaku Kasar Kalafati Jadi merasa Di atas angin Lewat telepon Dia meminta ayahnya Untuk memberi pelajaran Kepada Mahes Saya akan membunuh Jika kalian Tidak mau Membayar hutang Riak Mahes Keberanian Mahes Patut diacungi jempol Anak buah Rajendranath Kemudian mengusirnya pergi Mahes berjanji Tidak akan meninggalkan Fizek Sampai uangnya kembali Ucapan Mahes Tidak main-main Dia mengadang mobil Rajendranath Di jalan raya Untuk menagih lagi Rajendranath Mengingatkan Agar Mahes Tidak main-main Di kota kekuasaannya Mahes tidak kentar Sama sekali Rajendranath Jadi terselut emosi Dan mengeluarkan pistol Mahes mempersilahkan Jika Rajendranath Berani menembak Adik ibarat Rajendranath Subaraju Mengingatkan Rajendranath Agar bisa menahan diri Banyak masyarakat Yang merekam mereka Rajendranath Pergi dengan menebar Ancaman Akan membunuh Mahes Ancaman itu terbukti Sekelompok preman Disewa Untuk membunuh Mahes Hasilnya bisa diketahui Dengan mudah Keberanian Mahes Karena memiliki Kemampuan bertarung Yang mumpuni Pereman mah Hanya putrian debu Di hadapannya Semua preman Berhasil dilumpuhkan Dan dibunuh Banyaknya mayat Menjadi berita Di televisi Mahes berbicara Di media Jika Rajendranath Yang mengirim preman Untuk membunuhnya Padahal Mahes Hanya menakih utang 10 ribu dolar Rajendranath Tidak ingin masalah Menjadi besar Dia memanggil Mahes Untuk menyelesaikan Hutang kalah pati Namun syaratnya Mahes harus mengaku Kemedia Jika ucapannya bohong Rajendranath Tidak ingin namanya rusak Karena dianggap Berhutang Mahes jadi marah Tapi dia setuju Dengan syarat itu Jumpa pers pun dikelar Mahes mengaku Berbohong Jika Rajendranath Memiliki hutang 10 ribu dolar Rajendranath Tidak berhutang 10 ribu dolar Tapi 100 miliar rupiah India Ukap Mahes Semua wartawan terhanya Mendengar pengakuan itu Rajendranath Juga kaget 100 miliar rupiah Sangat banyak Pengakuan Mahes Semakin menimbulkan Masalah besar Bagi Rajendranath Padahal Rajendranath Tidak pernah memiliki Hutang sebesar itu Mahes mengajak Rajendranath Bertemu di penjara Pusat Delhi Jika ingin mengetahui Masalah hutang 100 miliar rupiah Mahes mengajak Rajendranath Membesuk seorang wanita Yang mendekam Di dalam penjara Wanita itu adalah Orang yang dilihat Mahes Bersedih saat Di bandara Amerika Ternyata Wanita itu adalah Rajakumari Seorang pejabat bank Pemerintah Tempat Rajendranath Meminjam uang 100 miliar Rajakumari Ditangkap polisi Saat mengunjungi Anaknya di Amerika Rajendranath Meminjam uang Dengan dokumen Proyek palsu Kemudian Rajendranath Tidak mau Melunasi hutangnya Rajakumari Kena dampak Karena dianggap Penderima komisi Untuk memuluskan Pinjaman 100 miliar itu Hal yang membuat Rajakumari sedih Rajendranath Sengaja tidak Melunasi hutangnya Tapi justru Dibiarkan Perkeliaran bebas Hukum Tidak bisa Menyentuh Rajendranath Perbedaannya Jika orang miskin Meminjam uang Selalu berusaha Untuk menagihnya Dan ketika Tidak mampu Membayar Bank bersama Pemerintah Bertindak Tegas Padahal nilainya Tidak seberapa Tidak jarang Orang miskin Lebih memilih Bunuh diri Karena tidak kuat Menangkung malu Maes kembali Mengingatkan Rajendranath Agar membayar hutangnya Tapi khutbah Maes Sama sekali Tidak berarti Rajendranath Tetap tidak mau Pihak bank juga Tidak akan berani Menagih Untuk membuktikan Ucapannya Rajendranath Mengajak Maes Keliling beberapa Menteri India Pengaruh Rajendranath Memang sangat kuat Pejabat tinggi Adalah koleganya Mana mungkin Pihak bank Berani menagih hutang Kekuatan politik Rajendranath Tidak membuat Nyali Maes Ciut Maes berjanji Akan ada Pegawai bank Yang mengantar Surat peringatan Ke rumah Rajendranath Besok pagi Ancaman itu Hanya dianggap Angin lalu Masyarakat Dua kota Siap melindungi Rajendranath Rajendranath Kukasa Mujeril Kukasa Besoknya Maes pergi Ke bank Negara Tempat Rajendranath Meminjam uang Manager bank Prahmaji Menyepelekan Mahes Yang ingin Membicarakan Masalah hutang Rajendranath Lama-lama Maes jadi Emosi Dan mengamuk Berkali-kali Prahmaji Juga ditampar Adekan itu Menjadi pusat Perhatian Semua pegawai bank Mahes Memang Sangat marah Pihak bank Tidak memiliki Keberanian Menagih Rajendranath Perbeda Halnya Jika orang Miskin Yang berhutang Setiap hari Diteror Sementara Orang kaya Diperlakukan Dengan Hormat Asisten Manager bank Krishnamurti Yang disabilitas Bersedia Membuat surat Pemberitahuan Peringatan Kepada Rajendranath Keduanya Pun pergi Rupanya Masyarakat Sudah dipasang Oleh Rajendranath Untuk mengadang Kedatangan Mahes Banyak Orang Memblokir Jalan Di berbagai Titik Untuk Melindungi Rajendranath Mahes Tidak Kehabisan Akal Dia Mengganti Motornya Dengan Truk Besar Mahes Ingin Melihat Siapa Yang Masih Berani Berdiri Di Jalan Eh Ternyata Semua Masyarakat Kabur Menyelamatkan Diri Masing Masing Sebelum Pukul Sebelas Mahes Dan Krishnamurti Sampai Di Rumah Rajendranath Siapa Pun Yang Berani Menghalangi Diajar Dengan Pengis Rajendranath Telah Salah Sesumbar Kepada Mahes Krishnamurti Kemudian Membacakan Surat Yang Dibawa Jika Rajendranath Tidak Mau Membayar Hutang 100 Miliar Rupai Maka Semua Aset Dan Perusahaannya Akan Disita Rajendranath Benar-benar Dipermalukan Pada Hari Itu Tanpa Bisa Berbuat Apa Apa Situasi Menjadi Sangat Runyam Kalafati Yang pulang Ke India Tidak Bisa Berbuat Banyak Tapi Rajendranath Belum Kalah Dia Tetap Tidak Mau Membayar Hutang Dengan Pengaruh Yang Dimiliki Rajendranath Bermain Di Level Atas Mahkamah Agung Meluarkan Surat Penangguhan Itu Artinya Surat Peringatan Dari Bank Tidak Berlaku Rajendranath Sesumpar Lagi Mas Diolok-olok Melalui Telepon Rajendranath Tidak Bisa Disentuh Siapapun Negara Akan Melindunginya Bahkan Hutang Rajendranath Akan Dihapus Negara Sebagai Aset Bermasalah Kalah Fati Yang Mendengar Itu Menanyakan Apakah Benar Ayahnya Memiliki Pinjaman Di Bank Kalah Fati Diminta Tenang Karena Hutang Itu Tidak Perlu Dibayar Kalah Fati Menemui Mahes Banyak Cek Diberikan Untuk Mengembalikan Uang Mahes Namun Mahes Harus Pergi Dari India Nyawanya Bisa Bahaya Jika Tetap Melawan Tentu Saja Mahes Tidak Mendengar Saran Itu Sementara Di Tempat Tinggal Mahes Rumah Mantan Guru Sekolahnya Barani Disegel Oleh Pihak Bank Itu Karena Barani Tidak Membayar Cecilan Pinjaman Selama Dua Bulan Terakhir Barani Beralasan Belum Membayar Karena Istrinya Sedang Sakit Petugas Bank Justru Menghina Istri Barani Yang Sudah Tua Mahes Langsung Memukul Petugas Bank Kurang Ajar Itu Tidak Terima Dipukul Petugas Itu Mengajak Teman Temannya Untuk Balas Dendam Mahes Santai Saja Menghadapi Mereka Bahkan Meminta Gurunya Memasang Pengumuman Bahwa Karyawan Bank Dilarang Masuk Rumah Mahes Kemudian Membuat Karyawan Bank Lari Terbirit Tindakan Mahes Dipermasalahkan Oleh Masyarakat Tempat Tinggalnya Presiden Kompleks Alias Ketua RW Morali Mengingatkan Mahes Agar Tidak Berbuat Onar Apalagi Mengajar Karyawan Bank Dan Melarang Mereka Datang Untuk Menagi Menurut Mahes Ada Ketidak Adilan Yang Selama Ini Terjadi Orang Miskin Selalu Dipaksa Membayar Iran Pinjaman Tepat Waktu Sementara Orang Kaya Seperti Rajendranat Dibiarkan Tidak Melunasi Hutang Untuk Menutupi Kerugian Pihak Bank Mengisap Orang Miskin Masyarakat Bisa Dipaksa Bayar Hutang Tepat Waktu Dan Angsurannya Dinaikan Setiap Tahun Sebelum Rajendranat Membayar Hutangnya Pak Guru Juga Tidak Akan Membayar Tegas Mahes Semua Semua yang Mendengar Kata-kata Mahes Terbuka Hatinya Mereka Mulai Ikut Tidak Mau Membayar Hutang Selama Rajendranat Tidak Melunasi Hutangnya Kerakan Itu Menyebar Ke Berbagai Penjuru Kota Fisek Lebih Ekstrim Lagi Masyarakat Tidak Percaya Dengan Bank Masyarakat Menarik Semua Uangnya Di Bank Kegaduhan Pun Terjadi Masyarakat Juga Berunjuk Rasa Gerakan Boykot Bank Dan Melalak Pembayaran Angsuran Pinjaman Mengemang Menteri Keuangan India Meminta Rajendranat Menyelesaikan Kegaduhan Itu Masyarakat Harus Dibuat Kembali Membayar Angsuran Jika Tidak Rajendranat Diharuskan Membayar Hutangnya Rajendranat Memastikan Situasi Akan Segera Normal Anak Buah Rajendranat Melakukan Penjulikan Masal Di Fisek Anggota Keluarga Mereka Harus Membayar Pinjaman Jika Ingin Selamat Istri Guru Mahes Juga Ikut Diculik Tidak Berhenti Sampai Disitu Rajendranat Menggunakan Institusi Polisi Untuk Menangkap Mahes Dengan Alasan Dibuat Mahes Disiksa Tanpa Melawan Rajendranat Datang Mengolok Mahes Tapi Orang yang Diolok Tetap Santai Rajendranat Memutuskan Untuk Membunuh Mahes Dia Kemudian Pergi Seorang Polisi Bernama Satya Prayana Akan Menembak Mahes Ternyata Polisi Itu Tidak Tega Satya Prayana Justru Mendukung Perjuangan Mahes Rajendranat Mengira Mahes Sudah Terbunuh Dia Kaget Ketika Pagi Hari Mendapatkan Kabar Semua Bang Dikembok Dengan Stempel Satu Rupai Padahal Masyarakat Sudah Berduyun Datang Untuk Membayar Angsuran Pinjaman Para Preman Mendoprak Bang Yang Dikembok Rupanya Mahes Sudah Menunggu Di Dalam Jika Rajendranat Menculik Masyarakat Mahes Membalas Dengan Mengumpulkan Semua Karyawan Bank Sehingga Tidak Ada Yang Melayani Masyarakat Membayar Angsuran Pinjaman Mahes Memang Cerdas Mahes Tidak Membiarkan Satu Masyarakat Pun Membayar Hutang Anak Buah Rajendranat Yang Sekuat Di Hacara Habis Habisan Mahes Terlihat Sangat Keren Dalam Bertarung Bulan Preman Dibuat Tidak Berdaya Mahes Tidak Bisa Dilukai Sedikit Rajendranat Yang Mengetahui Itu Jadi Kalap Dia Akan Menembak Sendiri Mahes Namun Ribuan Masyarakat Siap Melindungi Mahes Rajendranat Justru Jadi Bulan Bulanan Dia Diamuk Masa Mahes Datang Menyelamatkan Rajendranat Andai Saja Rajendranat Tidak Dibawa Kabur Mungkin Sudah Babak Belur Tidak Bernyawa Ancaman Masih Saja Mengintai Semua Masyarakat Di Berbagai Tempat Ingin Membunuh Rajendranat Situasi Itu Membuat Rajendranat Amat Ketakutan Setelah Ditempatkan Yang Aman Barulah Mahes Berbicara Rajendranat Kembali Diminta Membayar Hutangnya Mahes Yakin Masyarakat Akan Memberikan Maaf Rajendranat Juga Pasti Hidup Tenang Jika Mau Melunasi Hutang Akhirnya Tidak Ada Pilihan Lain Lagi Bagi Rajendranat Kecuali Melunasi Hutangnya Pejabat 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 Yang Sempat Masuk Penjara Raja Kumari Pun Dibebaskan Ketika Raja Kumari Menemui Mahes Terungkap Jika Orang tua Mahes Bunuh Diri Karena Ulah Raja Kumari Orang tuanya Tidak Tahan Dengan Teror Raja Kumari Yang Terus Menagi Hutang Kejahatan Raja Kumari Dilakukan Karena Hanya Menjalankan Tugas Mahes Membalas Kejahatan Dan Kejahatan Itu Dengan Kebaikan Setelah Masalah Selesai Mahes Kembali Ke Amerika Lagi Mahes Didatangi Kalah Pati Gadis Itu Kini Siap Dijadikan Istri Dan Film Pun Berakhir Klik Jombol Ke Atas Jika Kalian Suka Dengan Video Seperti Ini Dan Berikan Komentar Positif Kalian Saya Rizal Sampai Jumpa Di Video Cerita Film Selanjutnya Siap Sam